Rasa ini tiba-tiba ada Kemarin bukan om Mirvan kesini katanya jenguk koleganya Kenapa KTPnya bisa ketinggalan disini? Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RZTI Oke Aku udah gak sabar banget pengen sampe cepet rumah Aku kangen banget sama rumah itu Nah ini adalah bagian rumah yang paling aku suka Disini Bagus banget Hei Kamu kenapa Di? Kok katanya Kamu kayak gak seneng gitu aku ajak rumah baru papa aku Iya Enggak, enggak, enggak Bukan itu Jujur aku minder Kamu dari anak Orang yang sangat berada dengan aku Aku S2 aja belum lulus Belum ada kerjaan Apa aku bisa ya Bahagiain kamu nantinya Kayaknya gak lukain papa kamu Adi Buat aku definisi bahagia itu bukan sekedar harta Tapi ketenangan jiwa Tapi ketenangan jiwa Ya mungkin Papaku emang orang berada Tapi entah kenapa Aku sering ngerasa kesepian Aku sering ngerasa Kurang bahagia Tapi jujur Semenjak aku ketemu kamu Aku udah nemuin kebahagiaan jiwaku Jika kamu Shhh Aku janji sama kamu Aku bakal berusaha keras Buat jadi Lulusan yang terbaik Dan cari kerjaan yang terbaik Biar aku Bisa ngasih yang terbaik buat kamu Amin Aku doain yang terbaik ya buat kamu Kamu pasti berkasih ya Amin 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 Terima kasih ya Pah Adi kan udah lama banget gak dateng ke rumah kita Kira-kira dia masih hafal gak ya jalan ke rumah kita Aku takut dia nyasar deh Pah Menurut Allah sayang Enggak ya Ya Adi gak akan nyasar Bapak-bapak Tolong perhatikan laki-laki yang ada di foto ini Sudah hafal mukanya Ya Kalau ada orang ini nyari saya maupun putri saya Jessica Tolong bilang kami berdua sudah pindah Jangan biarkan orang ini masuk ke daerah sini Paham ya Siapa? Baik terima kasih Sebenernya kasihan juga Randy Dia gak melakukan kesalahan apa-apa ke Jessie Tapi terpaksa saya bohongin dia juga Saya cuma gak mau siapa pun tahu Soal apa yang menimpa Jessie Termasuk calon suaminya sekalipun Silahkan pak Silahkan pak Ya makasih Bisa sayang Makasih Makasih Rumah ini gak pernah sama lagi tanpa kamu Rumah ini gak pernah sama lagi tanpa kamu Welcome home sayang Thank you pak Kita masuk yuk Ya Hati-hati sayangnya Ya pak KTP sayang Bye pak Ma Aku gak tahu apa ini perasaan aku aja ya Tapi Aku kok ngerasa Al juga gak suka ya sama Irfan ya Siapa sih yang suka sama Irfan kalo modelannya kayak begitu Gayanya dia kan sok banget pak Udah lah gak usah ngebahas soal Irfan yang meja makan Nanti aku makannya jadi gak selera Hehehe Iya 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 Ayo ayo Hmm Oh iya Soal foto maternity itu Andin kan masih harus istirahat Berarti yang bisa foto duluan itu kan Elsa sama Nino Iya Iya kan Aku mendingan Tanya Nino langsung aja ya Dia bisa atau enggak Iya mendingan kamu telepon Nino 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 Sarapan yuk sayang Nino Kayaknya Nino lagi mandi Yaudah aku tunggu di ruang makan aja Hah Ada Bu Sarah telpon Angkat aja deh Halo Bu Sarah Ehm Halo Bu Chandra Ehm Saya boleh bicara sama Nino Ehm Ninonya ada tapi lagi mandi Bu Sarah Ada yang bisa saya sampaikan ke Nino? Ehm Jadi gini Bu Ehm Saya ada rencana Mau bikin foto maternity untuk Nino sama Elsa Ehm Kalo Nino bisa hari ini Ini Akan lebih bagus sih Tapi mungkin kalo Nino nya sibuk Besok juga gak apa-apa Karena Fotografernya selalu standby kok Ehm Bu Sarah Nanti Saya coba tanya Nino dulu ya Kalo dia mau Ehm Iya Saya minta tolong sekali ya Bu Chandra Karena saya yakin Elsa pasti akan bahagia banget kalo Dia bisa foto bareng sama Nino Iya Bu Sarah Semoga Nino mau ya Iya Terima kasih banyak ya Bu Iya Sama-sama Bu Sarah Gimana? Nanti Bu Chandra mau ngabarin aku Karena Nino tadi lagi mandi Kok? Gak mudahan aja Nino mau ya Iya Ada apa Ma? No Ini loh No Tadi Bu Sarah telpon Dia nawarin kamu untuk foto maternity sama Elsa di Bandung Dia udah pesen fotografernya Kalo memang kamu bisa hari ini Nanti langsung diatur Atau misalnya besok gimana say Kamu mau? Kenapa ya? Aku ngerasa semua orang mencoba mendekatkan aku kembali sama Elsa Apa semua orang gak pernah pikir apa yang sudah dilakukan Elsa sama aku? Bagaimana perasaan aku sekarang sama dia? Ya kita gak Stop Ma Tolong ngerti perasaan aku Dan sampai saat ini Aku gak mungkin lupa itu semua Perasaan aku buat Elsa aja Ma Sudah mati Ma Ya udah No Kalo memang kamu gak merasa nyaman Gak usah dipaksain sekarang Kamu pikirin dulu aja ya Kita sarapin sekarang yuk Baik Baik Sini-sini pelan-pelan Sini-sini pelan tuh Pelan-pelan Pelan-pelan Andi Ih udah pelan-pelan Mas Sudah-sudah sini-sini Mau pake sendal dulu sebentar Iya-iya Udah jalan aja itu bentar gak mau diginuk ah Ya udah-ya udah Sini saya pegangin Mas udah deh Iya saya pegangin Ntar kalo kenapa-kenapa lagi aja Aman ke? Iya Ini tapi istri saya beneran udah bisa pulang Sudah bisa pak Karena dalam delapan jam terakhir ini Bu Andi sudah tidak ada kontraksi Jadi sudah aman pak Kau beneran? Menurutnya gak sakit? Gapapa mas Aman Pulang yuk Ya udah-ya udah Makasih Susi ya Sama-sama pak Bu Andi jangan banyak gerak dulu ya Bu ya Ayo Dengerin jangan banyak gerak Ayo Ini jadi patuh Mas Aku lapar Yaudah nanti makan di rumah ya Enggak Aku mah yang gaduh-gaduh Thomas Kita cari yuk Kita mampir dulu ke luar Pulang dulu Istirahat di rumah Makannya di rumah Tapi kan Tapi apa? Kalo kamu sampe rumah Kamu kan bisa pesen semua makanan Saya deliveryin semuanya ke rumah Oke Pagi pak Ada yang bisa dibantu? Iya mbak Saya mau nanya Apa kemarin ada KTP yang ketinggalan di sekitar sini? Atas nama siapa? Atas nama pak Irfan Irfan Pratama Dicipta mbak Sebentar saya cek dulu Ya boleh Ini ada pak Alhamdulillah Bener ini KTP nya mbak Tapi kalo boleh tau Yang menemukannya siapa ya mbak? Yang menemukannya namanya Pak Rendi Abdullah Rendi Yaudah deh Makasih ya mbak Sama-sama Eh 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 Sari-sari maaf 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 Bu Hati-hati kalo jalan mas Iya kamu juga hati kak Bapak ini Supir om Irfan bukan sih? Iya bener bu Oh Itu Itu kak Siapa ktp siapa om Irfan? Om Irfan aja ada disini Oh Oh Om Irfan lagi dirumah bu Kemarin ktp nya ketinggalan disini Jadi saya baru sempat ambil sekarang Kalo gitu Saya permisi ya pak bu Ya silahkan Kok aneh Al? Siapa yang sakit om? Om Irfan sakit? Oh engga 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 Bukan Ehh Engga Bukan saya yang sakit Ada kolega om Partner bisnis Dia sakit Jadi ya Gitu deh om Jenguk Kemarin bukan om Irfan kesini Katanya jenguk koleganya Kenapa ktp nya bisa ketinggalan disini? Kau 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 M T